Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama kita Nadefasel oke guys disini kita lagi dan lagi akan membuat tutorial bagaimana caranya mereset ulang tipe hp vivo Y69 oke sebelumnya jangan lupa apabila kartu sim atau memori masih ada di dalam sini guys ya langkah baiknya dilepas terlebih dahulu karena jika tidak dilepas takutnya ada data-data penting pada kartu sim dan memori nanti ikut terhapus karena disini mereset ulang adalah menghapus semua data-data yang ada di dalam hp ini guys dan kemudian kita langsung ke pengaturan pilih pengaturan nah disini juga jangan lupa apabila masih tersangkut ini akun vivo apabila masih ada tersangkut akun vivo alangkah lebih baiknya dihapus dahulu atau jika tidak juga tidak apa-apa yang penting kita mengingat password atau kata sandinya karena pada saat proses reset ulang ini nantinya bakal diminta password atau kata sandi akun vivo itu jika ada akun vivo guys jika tidak ada seperti ini itu tidak apa-apa jika kita lupa langkah baiknya dicari telepidah huru atau diingat-ingat kembali apa itu passwordnya oke guys kita lanjut kita masuk ke pengaturan kemudian kita pilih pengaturan lainnya oke kita scroll ke atas lagi kita pilih buat cadangan dan setel ulang kemudian kita disini banyak pilihan kita pilih yang paling bawah hapus semua data kita centang format penimpanan telepon oke kita klik paling bawah atur ulang telepon hapus semua oke kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit karena ini sedang memasuki proses penghapusan data data yang ada dalam pada hp ini untuk sebelumnya guys jangan lupa dukung terus channel kami channel nadi pasel jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan tanda lonceng agar kami bersemangat membuat video atau konten-konten berikutnya dan agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya oke guys kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit karena proses reset ulang ini agak memakan waktu beberapa menit kita tunggu saja guys ya sampai proses ini selesai agar tidak memakan durasi yang cukup panjang kita potong atau kita skip guys ya oke guys ini prosesnya sudah selesai kita lanjut proses ke selanjutnya kita pilih setelan telepon anda paling bawah ini oke kemudian ada pilihan bahasa kita pilih bahasa Indonesia sampai muncul tala centang seperti ini ya jika sudah tanda centang di bahasa Indonesia kita langsung klik berikutnya kemudian ada pilihan wilayah kita pilih wilayah Indonesia sampai tanda centang seperti ini guys kemudian kita pilih berikutnya oke kita klik setuju disini guys ya oke langsung saja kita lewati pojok kanan atas guys oke kita tarik ke atas terus terus oke sampai muncul kita klik setuju oke kemudian kita klik berikutnya guys oke kita lewati lagi pojok kanan atas ini guys ya oke kita pilih lagi berikutnya kita klik lagi gunakan sekarang lagi proses oke guys sudah selesai proses install ulang atau reset guys melalui pengaturan cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati